Hi girls, welcome back to all things Sharonnesia with me Cecilia Hari ini aku mau kasih tunjuk ke kalian gaya rambut kepang seperti ini This low-braided ponytail can go with all your casual look Atau bahkan kalau kalian ada undangan ngedate Gaya rambut seperti ini cocok banget Untuk nemenin makan malam romantis kamu Kalau kalian penasaran gimana cara bikinnya, saya tunjuk terus ya Seperti biasa, aku tadi cuci rambut dulu Dan cuci rambutnya pakai clear complete soft care shampoo Yang memberikan perawatan menyeluruh dari kulit kepala sampai setiap layar rambut aku Nah nutrisinya yang dua kali lipat lebih lengkap daripada cream bath Ini sudah terbukti untuk menjaga kebersihan kulit kepala Dan membuat setiap layar rambut aku jadi kuat dan lembut Nah untuk conditioner-nya tadi aku pakai sunsuit lovely straight yang ini Kandungan straight lock teknologinya making sure kalau rambut aku tetap halus dan lurus Nah untuk melindungi rambutku dari panas langsung styling tools Aku gak pernah lupa untuk menyemprot keran Trasymicratin Smooth Flat Iron Smoothing Spray yang ini ke seluruh rambut aku Supaya rambut aku terlindungi dari panasnya styling tool Ini disemprotin ke seluruh bagian rambut Ini penting banget untuk menjaga supaya rambut gak rusak dan gak lagi ada yang frizzy Hmm, wanginya juga enak Ini rambut aku udah kering, tadi aku habis keringin pakai hair dryer Sekarang aku mau mulai styling Nah step pertama, rambut kamu harus dibelah dua dulu Nah kalau aku memang pada dasarnya udah belah dua kayak gini Jadi aku bisa langsung iket rambut ke belakang Pakai keret ini Dibawa ke belakang rambutnya Terus diiket Nanti sisain sedikit rambut di sebelah sini Di belakang disisain sedikit untuk bagian akhirnya Nah untuk bagian rambut yang lainnya ini Aku mau kepang seperti biasa aja Dibagi tiga dulu sama rata Terus mulai kepang deh sampai ujung Nah ini aku udah selesai kepang Tinggal diiket aja pakai karet Ujungnya Nah Nah sisain rambut yang ini Aku pakai untuk ngegulung karet yang di atas Supaya karetnya gak kelihatan Tinggal diputer Terus dijepit pakai bobby pin Nah kalau udah Kepangannya ini Mau aku keluar-keluarin sedikit Ditarik-tarik sedikit Keluar gini Supaya kelihatannya lebih loose Nah kalau udah loose Step terakhir Rambut ini tinggal dimasukin ke dalam Digulung Dimasukin ke dalam Terus dijepit pakai bobby pin Nah udah jadi deh Low branded ponytail Aku suka banget gaya rambut ini Soalnya aku bisa pakai kemana aja Dan masuk ke candlelight dinner aku Nanti malem Well anyways Kalau kalian pengen dapetin semua produk Yang tadi aku gunain di video ini Kalian tinggal klik link Di description box Dan yang paling penting Jangan lupa untuk like Dan subscribe Youtube channel All Things Hair Indonesia Bye See you in the next tutorial Sampai jumpa